Terima kasih telah menonton Dan malam semakin memuncak Seluruh rombongan sudah terlelap di dalam tenda masing-masing Kecuali beberapa prajurit yang mendapat tugas untuk berjaga Yang semuanya berjumlah tujuh orang Empat di antara mereka duduk mengelilingi api unggun Sedangkan tiga yang lainnya duduk tak jauh dari tenda rombongan campah Yang terdiri dari tiga buah tenda Malam semakin menuju kesenyapan total Lolong anjing hutan Lamat-lamat terdengar memecah kesunyian Suaranya menggiriskan bagi yang mendengarnya Beberapa prajurit memicinkan mata Agak terusik dengan lolongan bersahut-sahutan itu Mereka resah Bulu kuduk mereka mendadak merinding Keresahan itu pun menjalari kuda yang ditambatkan tak jauh dari tempat itu Kuda satu-satunya Tunggangan Panglima Samdek Ram Meringkik-ringkik resah Hawa aneh benar-benar terasa Hawa asing yang tidak alami Seorang prajurit bangkit dari duduknya Keresahannya menjadi-jadi Gelagatnya yang tak tenang Menyita perhatian salah seorang temannya Belum juga jelas mengapa prajurit tersebut resah Mendadak Prajurit itu membelalak sembari menunjuk sesuatu Mulutnya terenganga Lantas terdengar teriakannya Hawa nabi Seluruh prajurit terkejut Dan segera melayangkan pandangannya ke arah yang ditunjuk prajurit yang resah tersebut Di sana Di sela-sela dahan pohon Di balik kermangan Sebuah kepala manusia bertengger Sosok itu tanpa badan Hanya kepala saja dengan rambut hitam panjangnya Menyadari kehadirannya Sudah diketahui Kepala itu melesat cepat Kepala tanpa tubuh itu bergerak menyerang prajurit yang tengah menunjuknya Di tengah ketercekatannya Prajurit Kamboja yang tengah diincar Tak mampu lagi menghindar Kepala itu menggigit lehernya Prajurit itu berteriak kesakitan Tangannya langsung melakukan perlawanan dengan memegang kepala tanpa badan itu Namun gigi-gigi kepala itu Sudah amblas ke dalam urat-urat lehernya Dalam Prajurit itu roboh ke tanah Sembari mengejang kesakitan Sedangkan kepala tanpa badan itu Tetap menempel erat Menggigit sembari menghisap darah sang prajurit Yang tengah sekarat itu Melihat kejadian itu Seluruh prajurit yang tengah berjaga-jaga Bergerak memberikan pertolongan Tombak-tombak runcing terarah ke kepala Yang masih asik menikmati darah prajurit itu dengan ragusnya Mereka berteriak-teriak membangunkan prajurit-prajurit lainnya Haunapi 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 adalah hantu kepala Makhluk jadi-jadian Dari mereka yang mempunyai ilmu hitam Dan ilmu ini Hanya dimiliki oleh orang-orang Ayutaya Mendengar teriakan para prajurit penjaga Prajurit-prajurit yang tengah tertidur sontak terjaga Rombongan dari campah pun terusik Semuanya menghambur keluar dari tenda masing-masing Panglima Samdek Ram pun ikut keluar Tampak sosok Haunapi Yang barusan menggigit leher seorang prajurit hingga sekarat Kini melepaskan gigitannya Manakala prajurit tersebut sudah tak bergerak lagi tanpa nyawa Prajurit menahas itu Sekarat dengan mata melotot Darah merembes keluar dari lehernya Yang terkena gigitan sebegitu dalam Haunapi yang baru memuaskan dahaganya melayang ke atas Beberapa prajurit Kamboja mundur ketakutan Sosok itu hanya berupa kepala dengan rambut terurai panjang Dari leher yang putus Menggelantung beberapa organ segarnya Sungguh mengerikan Prajurit Kamboja melemparkan tombaknya ke kepala yang melayang itu Tapi tombak-tombak yang dilemparkan tidak mengenai sasaran Disusul beberapa prajurit lain Melepaskan anak panah Hantu kepala itu dengan lihai menghindari setiap batang anak panah Yang melesap mengarah kepadanya Di tengah kegemparan yang terjadi Panglima Samdek Ram Menerobos kerumunan prajurit Minggir Teriaknya keras Mengetahui sang panglima hadir Beberapa prajurit memberikan tempat kepadanya Tampak mata haunapi Yang tengah melayang di udara melotot mengerikan Menatap ke arah orang yang baru hadir Panglima Samdek Ram Mengeluarkan sebuah patung kecil Dari balik pinggangnya Patung itu Didekatkan di mulutnya Dia komat kamit sejenak Mata sang panglima Tak lepas-lepas menatap ke arah haunapi di atas Lalu Sang panglima mengambil sebatang anak panah berikut busurnya Dari seorang prajuritnya Hau napi menyeringai Dia tampak mulai hendak bergerak Sesaat kemudian Kepala tanpa badan itu Melesat menyerang panglima Samdek Ram Para prajurit berteriak ketakutan Namun Panglima Samdek Ram Tampak sangat yakin Diarahkannya busur anak panahnya tepat ke atas Sasarannya adalah kalung mutiara Yang melingkar erat di leher haunapi itu Sebelum anak panah dilepaskan Haunapi sudah bergerak sedemikian dekat Begitu jarak sudah demikian dekat Anak panah yang sudah terarah sedari tadi pun meluncur Namun Dengan kecepatan luar biasa Haunapi itu menghindari anak panah yang mengarah ke lehernya Panglima Samdek Ram mendelik mengetahui bidikan panahnya meleset Cepat dia melompat ke samping untuk menghindari terjangan hantu kepala tersebut Hampir saja pundaknya terkena gigitan Hawa panas aneh menyambar Manakala kepala itu lewat beberapa jengkal dari lehernya Beberapa prajurit mundur ketakutan begitu melihat kepala itu meleset ke arah mereka Namun Bukan mereka yang diincar Kepala itu bergerak membalik Kini ia mengawasi mangsanya yang barusan lolos Kepala itu menyeringai Panglima Samdek Ram bergulingan di atas tanah Kemudian bangkit dan menyambar sebatang anak panah lagi Kembali dia mengarahkan anak panahnya ke arah Haunapi Namun Kali ini dia kalah cepat Kepala itu telah meluncur ke arahnya sebelum anak panah sempat dilepaskan Panglima Samdek Ram Segera melindungi lehernya dengan tebasan tangan Gigi-gigi Haunapi itu Tanpa dapat dicegah Menggigit lengan kanan Panglima Samdek Ram Sang Panglima menjerit kesakitan Beberapa prajurit Langsung maju membantu Sang Panglima Yang tengah mencoba melepaskan lengannya Dari gigitan makhluk jadi-jadian tersebut Dengan pedang telanjangnya Mereka menebaskannya ke arah sosok hantu kepala Namun logam-logam tajam itu patah Diiringi suara dentingan yang nyaring Kalaupun tidak patah Bagian yang menghantam Haunapi langsung catat Bagai terbentur baja Sampai sejauh itu tak ada yang bisa melepaskan Bagitan Haunapi dari lengan Sam Panglima Mendadak Seorang berjubah putih tampak maju ke depan Segera dia menjambak rambut Haunapi Dengan tangan kiri Sementara tangan kanannya Bergerak ke arah lehernya Sesuatu tengah diraihnya Agak lama dia berusaha meraih Sesuatu di leher makhluk jadi-jadian itu Begitu sudah didapatkan Cepat dia menariknya Seutas kalung mutiara tercabut dari leher Haunapi Mutiara itu adalah kuman tong pretkong Sejenis jimat ganas penganut ilmu hitam dari bangsa Siam Sosok berjubah putih yang tak lain adalah Syed Ali Murtazo Terjajar beberapa langkah ke belakang Pedang Teriaknya kepada prajurit Kamboja Tetapi semua prajurit ragu-ragu untuk memberikan pedang mereka Berikan pedang kalian cepat Sekali lagi Ali Murtazo berteriak Melihat keragu-raguan prajurit Kamboja memberikan senjata kepada tawanannya Panglima Sam Dekram Yang terus bergulat dengan Haunapi Berteriak Berikan pedang kalian Cepat Mendengar perintah Sang Panglima Seorang prajurit Kamboja Maju ke depan dengan sikap masih ragu Lantas mengelurkan pedangnya kepada Ali Murtazo Begitu mendapat uluran pedang Ali Murtazo segera meraih gagangnya Dia bersiap menyerang hantu kepala Sesaat matanya memperhatikan posisi Haunapi Namun dia sulit mengarahkan pedang di tangannya Untuk menebas hantu kepala tersebut Karena Panglima Sam Dekram terus berguling-guling Berusaha melepaskan diri dari gigitan Ali Murtazo kebingungan menentukan sasaran Dia lantas berteriak Panglima Tangkis pedang saya dengan lengan tuan Panglima Sam Dekram mendengus Matanya melirik ke arah Ali Murtazo Posisi Haunapi memang berada di lengan kanannya Jika dia mengangkat tangan ke depan Maka Haunapi itu pun otomatis ikut terangkat Panglima Sam Dekram memahami maksud orang campah tersebut Segera dia bangkit Agak susah payah dia berusaha berdiri Namun berhasil juga Begitu sudah berdiri Segera diangkatnya tangan kanan yang masih digigit hantu kepala ke depan Ali Murtazo langsung tanggap Begitu dirasa sasaran sudah tepat Segera dia mengayunkan pedang ke arah Haunapi Pedang di tangan Ali Murtazo terayun kencang Dan Cerap Pedang itu menebas Haunapi telak Menancap tepat di batok tengah Darah muncrat seketika Haunapi itu mengerang Terlepaslah gigi-giginya yang tengah terhujam di lengan Panglima Sam Dekram Potongan kepala jadi-jadian itu Jatuh ke tanah dengan sebatang pedang yang terhujam di batoknya Beberapa prajurit segera menolong Panglima Sam Dekram Namun Panglima itu malah menepis uluran tangan mereka dan berteriak Beri aku busur dan anak panah Cepat Beberapa prajurit segera mengambil busur dan beberapa anak panah sekaligus Mereka segera menyerahkannya kepada Panglima Sam Dekram Dengan keadaan tangan yang terluka Panglima Kamboja itu Meraih patung kecil dibalik ikat pinggangnya Mulutnya komat kamit sejenak Lalu digosoknya sekali ujung anak panah dengan patung itu Kini Dengan tangan menggegam patung Dipasangnya anak panah pada busurnya Hau napi yang terluka itu menyeringai ketakutan Anak panah Panglima Sam Dekram melesat ke arahnya Tepat Anak panah itu menancap telak pada jidat hau napi Begitu anak panah itu menancap Mendadak terdengar ledakan dahsyat diiringi pijaran api Seluruh prajurit bertiarap menyelamatkan diri dari semburan api yang berpijar Panglima Sam Dekram sendiri Melompat menelungkup Menyejajarkan tubuhnya dengan tanah Hau napi itu hancur berkeping-keping Untuk sesaat Seluruh yang ada di tempat itu bertiarap Begitu pijaran api meredah Barulah Panglima Sam Dekram bangkit dari tanah Disusul prajurit-prajuritnya Namun mendadak Panglima Sam Dekram jatuh terduduk Tanpa diberi aba-aba Beberapa prajurit segera berlari mendekati Panglima Sam Dekram Sang Panglima segera dipapah memasuki kemahnya Entah mengapa Tubuhnya mendadak terasa lemah dan bergetar Kepalanya pening Saat berjalan dengan dipapah oleh dua orang prajurit Dia sempat menatap lekat pada debu-debu ledakan Sisa kepala Hau napi Jauh di sana Sosok manusia penganut ilmu hitam Yang nekat melepas kepalanya Untuk menyerang rombongan prajurit Kamboja itu Dapat dipastikan telah tewas Tewas dengan kepala terputus Tewas karena kepalanya tidak bisa lagi kembali Jelas Serangan ini dikirim oleh orang-orang Ayutaya Seringkali seperti itu Beberapa pejabat Ayutaya Diam-diam memanfaatkan para bukun ilmu hitam Untuk mengganggu pasukan-pasukan Kamboja Beberapa bulan yang lalu Bahkan pasukan barat yang tengah menjaga perbatasan Banyak yang tewas terkena patukan ular-ular aneh Ular-ular itu muncul mendadak di malam hari Lantas menggigit para prajurit yang tengah tidur Sekitar 20 orang tewas terkena patukannya yang berpisah Tapi ada yang aneh Biasanya Jika terkena anak panah yang dilepaskan Dengan menggenggam kumantong buddha suci Sosok haunapi akan terbakar atau melarikan diri Tapi kali ini Seolah ada kekuatan ganda Kekuatan penolak ganda yang membuat haunapi itu meledak Samdekram termangu Seolah ada yang menggerakkan kepalanya untuk menoleh ke samping kanan Di sana Jauh dari tempatnya Panglima Samdekram berdiri Tampak sosok berjubah tengah menatap ke arahnya Dada Samdekram berdesir Benarkah Kekuatan tambahan tadi berasal dari sana Ya Dari sosok berjubah putih yang tak lain adalah Syekh Ibrahim Sebuah kekuatan penolak Yang jika digabungkan dengan kekuatan penolak lain Maka hasilnya akan mampu membuat haunapi hancur berkeping-keping Tanpa sadar Sembari dipapah memasuki tendanya Panglima Samdekram terus menatap Syekh Ibrahim Syekh Ibrahim sendiri kini tampak berjalan menghampirinya Panglima Samdekram menghentikan langkahnya Dua prajurit yang memapahnya pun mesti berhenti Syekh Ibrahim semakin dekat Tuan Bolehkah saya memeriksa luka di lengan Tuan Panglima Samdekram terdiam Ali Murtadho pun mendekat Matanya memperhatikan luka di lengan sang Panglima Yang tampak menghitam Panglima Samdekram ragu untuk menjawab Ada kecurigaan di hatinya Namun Begitu melihat Ali Murtadho Kecurigaannya hilang sudah Jelas-jelas Baru saja nyawanya diselamatkan oleh orang campak ini Izinkan ayah hamba memeriksa luka Tuan Sepertinya ada racun di dalam luka Tuan Ujar Ali Murtadho Panglima Samdekram masih ragu Namun Sesaat kemudian dia berkata Silahkan Silahkan Syekh Ibrahim memberikan sembah Lebih baik kita periksa di dalam tenda Panglima Samdekram menganggu Kini dia kembali berjalan ke tendanya dengan tetap di papah dua orang prajurit Baru beberapa langkah Kembali Panglima Samdekram berhenti Dengan kepala yang mulai berat Panglima itu menoleh kepada Ali Murtadho Terima kasih Ucarnya singkat Ali Murtadho menganggu sembari memberikan sembah Dan malam itu penjagaan diperketat Menjelang pagi Keberangkatan rombongan tertunda dengan upacara penguburan prajurit Kamboja Yang tewas terkena serangan haunapi semalam Tak ada waktu untuk melakukan upacara pembakaran mayat Sesuai kebiasaan pengikut sang Buddha Makam baru yang sederhana itu Diberi tanda khusus agar bisa dikenali Jika sewaktu-waktu keluarganya hendak mengambil jenazahnya Untuk dibakar Luka yang diderita Panglima Samdekram Dilengannya sudah dibalut dengan kain Beberapa ramuan dari dedaunan tertentu di hutan Telah dibubuhkan oleh Syekh Ibrahim Keluka tersebut Bahkan ada sebagian ramuan dedaunan yang harus diminum oleh sang Panglima Akibatnya Luka yang semula terasa panas kini mulai mendingin Tubuh sang Panglima yang lemas sudah berangsur membaik Panglima Samdekram tidak mau menunda perjalanan Walau Syekh Ibrahim menganjurkan agar pemimpin pasukan Kamboja itu Mengambil waktu istirahat barang beberapa saat Namun Panglima Samdekram Menyatakan bahwa dirinya sudah merasa baik Perjalanan lantas dilanjutkan Letak ibu kota Kamboja masih cukup jauh dari tempat itu Dua hari lagi waktu yang diperlukan untuk mencapai ibu kota Kembali seluruh rombongan menaiki perahu masing-masing Panglima Samdekram duduk tepat di depan Syekh Ibrahim dan Ali Murtazel Matanya mengawasi arus sungai Mekong Yang berkilauan tertimpa cahaya mentari pagi Semenjak kejadian semalam Ada perasaan simpatik di hati Panglima Samdekram Kepada Syekh Ibrahim dan Ali Murtazel Panglima Samdekram merasa tidak perlu untuk menanyakan Apakah memang Syekh Ibrahim Diam-diam telah membantunya Dengan mengirimkan kekuatan tak kasat mata penolak haunapi Hingga dua kekuatan penolak menyatu Dan membuat sosok hantu kepala itu hancur berkeping-keping Sebab hatinya sudah mendapatkan jawabannya Syekh Ibrahim Orang campak itu Diam-diam memang telah membantunya Entah ilmu macam apa yang dimilikinya Begitu kekuatan gaibnya bergabung dengan kekuatan kumantong Buddha suci Dampaknya sungguh luar biasa Panglima Samdekram Merasa tak lagi perlu untuk menanyakannya Pun jika tak ada pertolongan dari Ali Murtazel Sudah dapat dipastikan Nyawanya tak bakal selamat Menjelang tengah hari Barulah rombongan keluar dari kawasan hutan Kini terlihat perahu-perahu berseliuran di atas sungai Mekong Perahu-perahu itu adalah milik penduduk Kamboja Yang tengah menjalankan kegiatan perniagaannya Pada tengah hari itu pula Kembali Panglima Samdekram Memerintah prajuritnya agar perahu ditepikan Kesempatan tersebut dipergunakan oleh Syah Ibrahim untuk meminta izin Rombongan campah menunaikan ritual agama mereka Sang Panglima memberikan izinnya Rombongan campah melakukan sholat di atas perahu Dengan tetap dijaga oleh prajurit Kamboja Sembari beristirahat menunggu rombongan dari campah Menjalankan ritual agama yang diakininya Pasukan Kamboja sibuk membeli bahan makanan dari para pedagang Yang ada di sana Seorang pedagang makanan dipanggil oleh Panglima Samdekram Pedagang itu lalu diperintah untuk membagikan makanannya Kepada rombongan campah yang masih tetap berada di perahu Seusai beristirahat sejenak Perjalanan pun dilanjutkan Dua hari kemudian Barulah rombongan memasuki ibu kota Orang-orang campah berebut melongok keluar perahu Untuk melihat suasana ibu kota Kamboja Pura Begitu juga Syekh Ibrahim dan Syed Ali Murtazo Pemandangan ibu kota Kamboja Pura Terlihat kumuh Penduduk ibu kota tidaklah begitu banyak yang tampak Bangunan rumah berdiri di sisi kiri dan kanan aliran sungai Mekong Satu-satunya jalur sungai yang menuju pusat kerajaan Bentuk bangunannya tak jauh berbeda dengan bangunan rumah orang campah Semenjak bangsa kamar dikalahkan bangsa Siam Keadaan bangsa itu bisa dibilang mundur Bangsa Siam dengan kerajaan Ayutayanya Kini tengah dalam posisi kuat dan sulit untuk dilawan Syekh Ibrahim menatap keadaan bangunan di tepian sungai Dengan tatapan tanpa ekspresi Seorang anak kecil berpakaian kumuh berdiri di tepi sungai Memandang Syekh Ibrahim tanpa berkedip Anak itu lantas digendong oleh orang tuanya buru-buru Tampak gurat kekhawatiran terlihat di mata orang tuanya Yang baru saja melakukan urusan niaga Anak itu dibawa menjauh dari tempatnya semula Syekh Ibrahim hanya menatap sekilas Perahu terus berjalan menuju pusat kerajaan Terima kasih telah menonton!